Wakil Bupati Tanjaptim bersama Kapolres dan Dandim Selasa 5 Mei 2020 turun langsung memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak pandemi corona. Sebelum mendistribusikan, Wakil Bupati Robi Nahliansyah melihat langsung stok pangan yang didrop ke kantor Lurah Sabaulu, Kecamatan Sabat Timur. Setelah pengepakan, bantuan didistribusikan kepada masyarakat yang telah didata sebelumnya. Bantuan ini diserahkan secara door-to-door. Bantuan yang diberikan masih sama dengan kecamatan lain, yaitu beras 2 sak, indomie 1 dus, gula 3 kilo, dan susu 2 kaleng. Menurut keterangan Wakil Bupati Tanjaptim, Robi Nahliansyah, bantuan yang diberikan ini untuk masyarakat Sabat Timur yang tersebar di 10 desa dan 2 kelurahan. Bantuan telah disebar sejak minggu lalu dan terus menyasar ke 10.817 kepala keluarga penerima bantuan jaring pengaman sosial. Selain sembako, Wakil Bupati secara masif juga memberikan bantuan masker kepada masyarakat dan memberikan himbawan agar senantiasa menjaga perilaku hidup sehat dan bersih dan mematuhi ancuran pemerintah terkait sosial distancing dan menggunakan masker saat keluar rumah. Timur hari ini selesai ya Pak Ciamat ya? Selesai Pak Ciamat ya? Wilayah Sabat ini Pak Ciamat ya? Dari kemarin sudah penyaluran, hari ini seluruh desa, kelurahan di Sabat Timur selesai hari ini. Kita seluruhkan jaring pengaman sosial. Nah harapannya kemudian masyarakat kami yang memang dapat bantuan dari jaring pengaman sosial ini, kami menghimpau kembali jangan berinteraksi di luar daripada desa dan wilayah masing-masing. Kalau toh memang harus ke kecamatan lain, ke desa lain, apalagi ke luar kabupaten, minta pelong betul pakai masker. Nah ini juga kami barengi kemudian nanti ada pembagian masker secara masif.